Muzik Kami undang kepada Mas Arya dari Orasio Group. Kiranya bisa hadir Mas Arya, halo apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas Arya? Iya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang introducing implant gigi Pak. Betul, bersama dokter Aris Munandar, spesialis bedah Munandar. Bentar dong, implant. Emang implant itu kalau dulu ya, orang-orang kuah, orang-orang kuno dulu. Kalau implant itu harus dari gigi orang mati katanya. Benar nggak sih? Nah, itu mungkin nanti akan dijawab oleh dokter Aris Pak. Selaku. Nge-les nih. Nge-les nih. Nah, ini sebetulnya kalau Orasio itu kliniknya di mana itu? Oke, jadi kita jadi Orasio Group itu mempunyai dua klinik. Yang pertama, klinik utama Orasio di jalan Trunojoyo nomor 14. Sebenarnya sabar, Trunojoyo. Betul, nomor 14. Nomor 14. Klinik kita satu lagi, klinik utama Orasio Fide di jalan Dr. Cipto nomor 5. Oh, katanya yang ada tukang mie-nya enak gitu? Iya, betul. Mungkin orang-orang lebih familiar dengan mie-nya. Klinik utama ini depan gitu ya? Padahal nanti sambil jajak mie, bisa masuk atau lihat-lihat dari Orasio Fide di dalam. Mas Hari, mendingan periksa gigi dulu atau makan mie dulu nih? Bisa sambil nunggu periksa gigi sambil makan mie. Nah, kita mau ngomong-ngomong tentang implan. Karena sepenting apa sih implan? Ya, kalau prosedur implan itu ada beberapa tahap-tahapannya sih, Pak. Pertama sih, kalau biasanya pasien yang datang ke klinik utama Orasio, itu akan konsultasi dulu dengan dokternya. Setelah konsultasi akan dilihat, dicek kondisi giginya seperti apa. Baru mungkin dilakukan step selanjutnya. Yang bisa langsung mungkin dicabut dulu, kalau ada gigi yang sisa, baru nanti akan pemasangan implan-nya. Jadi ada tahapan-tahapannya sih, Pak. Mungkin nanti kita akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh dokter Aris di materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, Mas Arya, boleh nggak saya minta hadiah buat pengunjung yang tetap tinggal di sini stay? Boleh, Pak. Nanti kita ada dua hadiah untuk dua pertanyaan. Ada dua hadiah ya? Oke, yuk. Ibu Bapak yang mau berkunjung, silakan. Ada dua hadiah persembahan dari Orasio. Acara saya selahkan kepada Mas Arya. Silakan. Boleh. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah datang pada hari ini. Baik, mungkin kita langsung panggil aja ya dokter Aris Munander, spesialis beda mulut, untuk naik ke atas panggung. Oke dok, mungkin sebelum kita memulai materi, hal-hal baiknya mungkin kita kenalan dulu ya dok ya, biar para pengunjung di Bandung Medical Fair ini tahu nih, mengetahui adanya dokter spesialis beda mulut di Orasio Group. Boleh, silakan. Halo, selamat siang semua. Saya dengan Dr. Aris. Saya spesialis beda mulut di klinik Orasio, juga di beberapa tempat. Saat ini saya fokus di bidang untuk beda mulut dan pencabutan setah itu. Oke, jadi dokter Aris merupakan salah satu dokter kami dari Orasio Group, yang prakteknya di klinik utama Orasio, Jalan Turunanjoin No.14, sebagai dokter spesialis beda mulut. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya dok ya. Marle, boleh. Silakan. Iya. Oke, apa sih implan gigi? Implan gigi itu sebenarnya sama seperti sebuah gigi palsu. Cuma bedanya kalau gigi palsu yang selama ini kita kenal, ada dua, ada gigi palsu yang lepas-pasang, ada gigi palsu yang permanen. Nah, gigi palsu yang lepas-pasang mungkin yang sering kita lihat ya, bentuknya seperti warna pink, ada giginya, jadi setiap habis makan harus dicopot, dipasang. Kadang dengan lepas-pasang, lepas-pasang seperti itu, pasien tersebut merasa nggak nyaman, atau kadang gigi palsunya hilang, atau ketinggalan di mana yang nanti dia harus bikin lagi. Sedangkan kalau gigi palsu yang permanen adalah gigi palsu yang tidak dicopot-copot. Pilihannya cuma ada dua, gigi palsu yang permanen. Gigi palsu yang jembatan, di mana penyangganya adalah gigi sehat di sekitarnya, yang which means gigi sehat itu harus dikecilkan, dirusak, supaya bisa jadi pegangan untuk si gigi jembatan di tengahnya. Atau yang kedua adalah implan gigi. Implan gigi ini sangat superior, kenapa? Implan gigi ini cukup superior, kenapa? Karena dia tidak merusak apa-apa. Jadi kita hanya menanam struktur seperti implan di dalamnya, nanti dia akan mengalami penyembuhan dengan tulang sekitarnya, baru nanti kita kasih beban gigi di atasnya. Jadi tujuannya menggantikan struktur gigi yang hilang. Select. Nah, seperti ini. Jadi pasca pencabutan. Jadi bila saat gigi kehilangan, gigi hilang, dicabut, di soketnya itu nanti akan terbentuk oleh tulang, dan nantinya kita menanam struktur pengganti implan di tersebut. Select. Nah, struktur implan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang kita sebut fixture atau fixture implan, ada yang kita sebut abatmen. Ini abatmen ini adalah konektor antara si makota dengan si implan. Lalu ada yang kita sebut sebagai crown atau makota tersebut. Skru batman ini adalah yang menghubungkan atau dia mengikat ke tiga-tiganya. Slide. Implant itu juga dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak berbagai macam jenis, berbagai macam tipe, tetapi intinya, fungsinya adalah dia menggantikan struktur akar. Slide. Nah, lalu pasti banyak pertanyaan. Implant itu berikatan dengan tulang seperti apa sih? Apakah seperti paku yang mempunyai skru dan drat, jadi dia hanya mengikat secara mekanik? Tidak. Jadi, implan itu bahannya adalah sebuah titanium. Di mana titanium itu terbukti dia bisa menstimulus penyembuhan. Jadi, sel-sel penyembuhan bisa mendekati ke arah si titanium tersebut. Nah, permukaan implan itu kalau misalnya secara kasat mata kita lihat hanya seperti drat berulir. Tetapi, bila kita menggunakan mikroskop elektron, kita akan melihat bahwa permukaannya adalah kasar. Berpokus-pokus dan berlubang-lubang. Ada yang permukannya halus sekali, ada yang permukannya agak lebih kasar. Tujuannya apa? Jadi, si lubang-lubang ini nanti akan dimasuki oleh sel-sel penyembuhan yang nantinya akan menjadi tulang di situ. Nah, nantinya saat implan sudah bersatu dengan tulang atau kita sebutnya sudah terjadi osteointegrasi, melepasnya pun akan lebih sulit daripada pencabutan gigi biasa. Prosedurnya sama. Kita pertama, kita bor dulu. Mulai bor yang paling kecil, lalu bor yang paling besar, lalu kita masukkan implannya. Sakit tidak? Tidak. Bahkan beberapa penyembuhan, dia lebih nyaman daripada pencabutan gigi. Kenapa? Karena implan itu kita pengerjaan dalam kondisi steril, bersih. Tidak ada bakteri, tidak ada hal-hal yang kotor. Beda sama pencabutan gigi. Mungkin pencabutan gigi kan adalah gigi yang sudah terinfeksi, yang kotor. Yang itu yang nanti akan bisa menimbulkan sakit. Sedangkan kalau implan itu, kita prosedurnya adalah tindakan yang steril dan bersih, yang nantinya pasti tidak akan ada sakit. Lalu protokolnya, pertama kita medical check up dulu, kita persiapkan pasien, lalu kita lihat kondisi giginya bagaimana, kira-kira dia membutuhkan satu atau dua implan, ataukah kita juga lihat juga kebersihan mulutnya bagaimana. Kenapa? Karena kebersihan mulut itu penting. Implan itu agak berbeda sama gigi asli. Bedanya adalah, kalau gigi asli, dia masih memiliki saraf, yang nantinya akan menjadi warning atau sign buat kita, kalau dia sakit. Jadi kalau misalnya ada makanan nempel, atau bagaimana, pasti gigi akan ngilu dulu. Sedangkan kalau implan itu adalah benda mati, yang nantinya kalau misalnya ada makanan nempel, bakteri tumbuh di situ, kita tidak berasa sakit. Tetapi terasa hanya seperti ada yang ngeganjel-ngeganjel. Lalu setelah itu, kita juga butuh radiografik, untuk melihat apakah ketinggian tulangnya cukup atau tidak. Beberapa stup-stup penting yang harus kita lihat di foto konsen adalah seperti ini. Dengan panoramik, kita melihat ada jalur saraf di bawah, dan sinus untuk yang gigi atas. Lalu kadang juga bisa kita lakukan CT juga, komputer tomografi, untuk melihat kondisi tulang secara tiga dimensi. Tapi ini untuk hal-hal khusus yang kalau misalnya kita hanya menemukan tulang yang tipis, atau kondisi-kondisi yang agak-agak mengkhawatirkan. Nah, lalu ini yang kita ukur adalah secara klinis adalah ketebalan dan jarak. Ketebalannya ini adalah ketebalan tulang, sedangkan jaraknya adalah jarak kira-kira dia bisa satu implan atau dua implan. Nah, menariknya di implan gigi ini, kebanyakan kondisi gigi awalnya sudah berubah dari kondisi gigi yang ideal. Karena kenapa banyak pasien-pasien yang datang ke kita sudah dilakukan pencabutan sekitar 10-15 tahun yang lalu, di mana kondisi gigi belakangnya sudah jauh lebih maju ke depan, atau gigi atas sudah turun ke bawah. Nah, ini tantangan buat kita sendiri, bagaimana kita bisa merestorasi kondisi mulutnya, yang tadinya dengan kondisi seperti yang ada, bagaimana kita merestorasi, mengembalikan kondisi sesuai dengan estetik yang ada. Ketebalan juga kita atur, ketebalan dengan gusi, jadi supaya jangan implan itu hanya seperti sekedar paku yang nyangkut, yang nantinya ada mahkota di atasnya untuk menggigit seperti itu. Slide. Lalu, ini klasifikasi tulang, kira-kira ada tulang yang sangat keras, sama ada tulang yang sangat empuk. Mana yang paling baik? Tulang yang sangat keras juga tidak bagus untuk memasukkan implan. Tulang yang sangat empuk juga tidak bagus juga, tetapi beberapa kondisi bisa kita lihat lagi dari photoconsens, posisi mana yang bisa kita taruh implan. Slide. Lalu, implan itu dibagi menjadi dua. One stage implant atau two stage implant. Ada beberapa positif negatifnya. One stage implant itu maksudnya adalah kita memasang implan yang nantinya kita tidak membutuhkan pembedahan lagi untuk memasukkan simakotanya. Ada kalanya kita melakukan two stage. Di mana implant kita taruh dulu, lalu gusi kita tutup rapat. Kenapa? Karena gusi ini sangat penting untuk kesehatan implant dan estetiknya. Kita tidak mau dong, habis pemasangan implant, gusinya ternyata turun jauh, jadi timpang dengan gigi sebelahnya, terutama untuk gigi seri depan. Kan kita harus bikin si gusinya juga sama, ketebalannya sama. Itu kadang yang kita membutuhkan two stage implant. Slide. One stage ini kita tongolkan si implannya, di mana jadi saat pencetakan hanya tinggal dibuka tutupnya, lalu kita cetak. Sedangkan two stage implant, si implannya kita kubur, lalu setelah itu si pembedahan kedua dilakukan setelah terjadi osteointegrasi atau penyatuan dengan tulang, si implannya kita buka lagi, atasnya aja, gusinya aja, lalu kita lakukan pencetakan di situ. Slide. Ini beberapa toolkit implant yang kita pakai, memang agak serem ya, tapi tenang aja, sakit enggak kok, karena semuanya dalam pembiusan, anestesi, jadi sakit, nyeri, enggak ada, tetapi hanya ditekan-tekan, digoyang-goyang, getaran-getaran, kayak nambel gigi itu masih ada. Slide. Ini beberapa buru yang kita pakai juga, ada untuk kondisi buru yang lunak, buru yang keras. Slide. Slide. Oke, slide. Ini untuk kondisinya, nah, ini di mana permukaan implant, nanti akan bersatu dengan tulang, tulang akan masuk ke antara pori-pori kasar yang tadi saya tunjukin. Jadi bukan sekedar hanya seperti skrup yang masuk, yang nantinya bisa diputar balik, enggak. Saat sudah terjadi osteointegrasi atau penyatuan dengan tulang, implant ini bahkan diputar pun enggak bisa. Dia sudah bersatu dengan tulang di posisi seperti itu. Slide. Nah, ada kalanya, kita juga butuh, kita sebutnya primary stability, atau ikatan secara mekanik. Tujuannya adalah kenapa? Jadi, implant itu, dia akan terbentuk tulang baru, tumbuh tulang bila implant itu stay atau diam. Nah, stay atau diamnya itu yang kita perlukan dengan primary stability, di mana kalau kita lihat dari grafik ini, yang biru itu adalah primary stability, mechanical stability. yang hijau itu adalah biological fixation. Biological fixation itu, setiring berjalan dengan waktu, dia akan meningkat. Di mana terjadi pertumbuhan tulang yang nanti akan mengikat si implant. Sedangkan kalau mechanical fixation, ini adalah saat kita masang pertama kali, dia akan semakin kuat. Tetapi lama-kelamaan, dia akan semakin melemah. Kenapa? Karena sudah terbentuk deposisi-deposisi tulang baru yang nanti dia akan melemahkan. long-lasting implant ini kita lihat dari biological fixation-nya. Slide. Oke, slide. Ini bentuk beberapa tutup cap implant yang kita pakai selama masa penyembuhan. Tujuannya adalah supaya diameter si lubang yang nantinya akan kita cetak di gusi itu sesuai dengan gigi asli. Kita nggak mau dong hanya sekedar gigi, misalnya gigi seri ini, gigi seri kiri sama kanan. Gigi seri kirinya gigi asli, gigi seri kanannya gigi implant, tapi yang kanan itu terlihat lebih kecil, hanya seperti gigi aja. Itu kan juga nggak bagus buat secara estetik. Yang nantinya kalau senyum, apalagi orang-orang yang senyum kelihatan gusi, akan kelihatan beda sebelah kan itu juga nggak akan bagus. Slide. Lalu ini beberapa alat-alat abatman yang tadi pencetakannya, yang tujuannya untuk mengkedepankan atau benar-benar menyamakan posisi, menyamakan kondisi seperti gigi asli. Slide. Oke, slide. Nah, lalu prostetik implant ini adalah si makrotan atau si crownnya. Ada beberapa jenis, ada implant yang abatman tadi yang di bawah, abatman yang bersatu dengan crownnya yang dihubungkan dengan si screw. Ada abatman yang terpisah dengan si crownnya. Kedua jenis ini dia ada positif, ada negatifnya. Kalau abatman yang bersatu dengan si crownnya, kebaikannya, kebaikannya, si mahkota ini setiap kalau datang ke dokter gigi, bisa kita copot, bisa kita bersihkan. Bisa kita bersihkan, bisa kita bersihkan busi sekitarnya. Kalau misalnya OH pasien nggak bagus, oral hygiene pasien nggak bagus. Tetapi ada juga yang bersatu. Yang bersatu ini dari segi estetik dia superior. karena tidak ada bahan penambal tutup, bahan tambalan tutup yang nantinya akan menutupi si lubang masuk si screw-nya si implant. Slide. Slide. Oke. Ini yang tadi saya bilang yang bisa dicopot pasang. Bukan berarti bisa dicopot pasang sendiri. Bukan. Tetapi harus ke dokter gigi. nantinya di atas lubang gigitannya itu akan ada bahan tambal. Ini untuk menutupi si lubang screw si implant. Ya nantinya kalau suatu saat ada masalah, kotor, atau harus dibersihkan, si tutup ini bisa kita bongkar, lalu screw-nya bisa kita lepas, makotanya bisa kita copot. Tetapi bukan implannya. Implannya akan stay permanent di situ, sedangkan makotanya bisa kita copot, bisa kita bersihkan. Slide. Lalu bentuk kedua yang terpisah antara silbatman dengan si makota. Ini dia terpisah. Ini disatukan dengan lem atau dengan semen. Dari segi estetik dia sangat superior. Kenapa? Karena tidak ada bekas tambalan lagi di situ. Benar-benar seperti gigi asli. Tetapi kalau suatu saat ada masalah dengan si makotanya, dengan gusi sekitarnya, kita harus pakai bor bolongin masuk ke dalam tujuannya untuk mengakses ruangan si screw untuk kita buka dan kita longgarkan. Slide. Lalu ada yang kombinasi, di mana kombinasi ini dibuat lubang di atasnya, tetapi di semen juga dengan semen juga dengan si abatmennya. Kondisi ini mungkin untuk beberapa kondisi-kondisi khusus, seperti gigi yang terlampau miring, atau kondisi-kondisi yang agak menyulitkan untuk mencetakan, kita gunakan tipe yang seperti ini. Slide. Oke. Nah, ini untuk ketinggian-ketinggiannya. Slide lagi. Ini beberapa diameter-diameter si abatmen tipe pencetakannya. Slide lagi. Ini biasanya beberapa kondisi problem yang bermasalah saat penyembuhan di mana kita menanam implan dengan ketinggian yang sesuai dengan si implannya. Tetapi saat penyembuhan ada beberapa kondisi dia ada penurunan tulang. Tetapi itu tidak masalah selama kita masih bisa memaintain dari fungsinya, kekuatannya, sama si estetiknya yang tidak tampak secara muka. Slide. Ya, kurang lebih pengenalan dental implant seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Arya. Oke, terima kasih banyak dokter Ariswa. sangat komprehensif sekali ya pembahasan mengenai dental implant ini. Kenapa kali ini Oratio Group mengangkat tema tentang implant ya dok, tentang dental implant karena sejauh ini banyak sekali pasien-pasien yang sudah melakukan pemasangan implant di klinik kami baik itu di klinik utama Oratio maupun di klinik utama Oratio Fide. Karena dokter-dokter yang mengerjakan untuk pemasangan implant ini merupakan dokter-dokter yang sudah ahli dan sudah memiliki jam terbang yang banyak seperti itu Ibu. Baik, barangkali ada pertanyaan terkait dental implant yang barusan sudah dokter Aris sampaikan prosedurnya seperti apa, perbedaannya apa. Mungkin pengunjung hari ini ada yang mau bertanya? Boleh? Dia akan dijawab langsung oleh pakarnya langsung dokter Aris Munede. berbedaannya ya? Pak, tolong tanya sekarang kan musim gara-gara sakit gigi saya meninggal supaya meninggal ada satu lagi sakit saya bengkak orang bengkak karena ada nanah kudang itu akhirnya meninggal itu gara-gara apa? Kenapa? Dokter, saya tolong tanya sekarang kan musim banyak di video ada gara-gara gigi sampai meninggal ada teman satu lagi kena bengkak sakit gigi bengkak sampai ada nanah orang-orang nanah sampai walaupun ke dokter akhirnya dia meninggal itu gara-gara kenapa? gitu ya terima kasih banyak buat pertanyaannya jadi ini dok mungkin pertanyaannya ada permasalahan di gigi yang jadinya mungkin nanah berdarah mungkin mengakibatkan meninggal mungkin faktornya apakah karena kondisi giginya seperti itu atau bagaimana? mungkin seperti itu ya bu ya? boleh jawab dok? mungkin untuk pertanyaan pertama tadi kan dibilang kenapa banyak orang yang karena gigi bisa meninggal ya sebenarnya nah ada dua hal mungkin dari situ yang harus kita telusuri lebih lanjut ya yang pertama apakah langsung dari giginya yang kedua apakah ada penyakit penyerta yang diperberat dengan kondisi giginya nah langsung dari giginya jadi kondisi gigi yang bengkak bernanah itu juga bisa menimbulkan kematian salah satunya dengan kondisi adanya infeksi di situ respon tubuh akan berespon makanya ada beberapa yang orang yang kalau sakit gigi kok bisa sampai demam ya karena bakteri masuk di situ respon tubuh meningkat pasien menjadi demam yang nantinya kita bisa sebut untuk hal lebih lanjut bisa jadi seperti sepsis seperti itu atau kondisi giginya yang bermurru keadaannya misalnya mungkin pasien itu ada kelainan jantung kelainan ketup jantung dimana gigi itu bisa sebagai salah satu akses masuk dari bakteri bakteri masuk lalu beredar di sirkulasi darah menempel di katup jantung itu juga bisa jadi kita harus lihat dulu kondisi pasiennya meninggalnya kenapa apakah ada hal-hal yang berperberatnya atau memang langsung dari si giginya nah lalu sakit gigi kenapa bisa bikin sampai nanah nanah itu atau yang kita sebut akses itu adalah jaringan kotor atau sel-sel radang yang kalah oleh bakteri jadi dia menumpuk di sekitaran itu nah otomatis ya dengan dia menumpuk di sekitaran itu jadi kotor dia menjadi bengkap yang isinya adalah sebuah nanah gitu sebenarnya nanah itu bukan karena gigi aja banyak hal lain infeksi dan bakteri itu bisa bikin nanah misalnya kayak di jari yang tertusuk bisa jadi nanah jerawat pun sebenarnya adalah sebuah nanah atau di gigi pun itu sebuah nanah nah penyebab dari gigi itu yang harus kita hilangkan dulu baru bisa di terapi dengan antibiotik untuk lebih lanjutnya seperti itu sudah terjawab ibu ya baik terima kasih banyak atas pertanyaannya kami punya ini bu untuk ibu terima kasih banyak ya terima kasih kepada pengunjung lain apakah ada pertanyaan oh boleh pak baik terima kasih untuk waktunya perkenalkan dok saya dengan rezka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya coba tanyakan yang pertama terkait untuk implan gigi ini biasanya apakah ada batas umur tertentu untuk pemasangan aman atau tidaknya terus yang kedua ini kan saya ada istilahnya apa ya ada gigi yang buluk apa yang gak tumbuh gitu dok di bagian belakang kalau misalkan nanti ketika rencana ingin diimplan misalkan dok ya lebih baik untuk metode yang digunakan biasanya seperti apa ya dok ya soalnya ini memang agak mengganggu juga terus yang ketiga kalau misalkan untuk yang untuk orang tua yang di atas umur 55 tahun apakah prosedurnya beda lagi untuk pemeriksa apa untuk pemberian implannya atau seperti apa ya dok ya terima kasih dok oke mas Azka baik terima kasih mas pertanyaannya sudah jelas dok ya terima kasih untuk pertama batasan umur atau maksimal umur kalau untuk maksimal umur kita tidak ada maksimal umur tidak ada tetapi kalau minimal itu ada minimal itu adalah saat masa tumbuh kembang selesai masa tumbuh kembang selesai jadi kalau di laki-laki antara umur 20 atau 21 kalau di perempuan mungkin 19 sampai 20 kenapa? karena saat si implan kita tanam di dalam tulang tersebut posisinya dia tidak akan berubah sedangkan kalau anak-anak masih masa tumbuh kembang rahang akan semakin bertambah gitu yang nantinya dia akan menimbulkan celah di antara si implan dengan si gigi asli jadi analoginya tulang bertambah makin besar tetapi posisi implan tidak berubah seperti itu hanya pengaruh di minimal umur saja kalau biasanya kalau saya lihat saat masa tumbuh kembang selesai itu sudah bisa kita taruh implan di situ lalu yang kedua untuk gigi bungsu gigi yang terpendam tidak semua gigi yang dicabut atau dibedah itu butuh dilakukan pemasangan implan seperti gigi bungsu kenapa? karena gigi bungsu itu posisinya sudah tidak ada di lengkung rahang jadi sebenarnya secara pengunyahan juga dia sudah tidak terpakai jadi saat nanti kita pembedahan gigi bungsu kita sudah tidak perlu pasang implan karena sudah tidak ada tempatnya lagi maksudnya gitu lalu kalau untuk usia lanjut di atas 50 sebenarnya tidak ada pantangan-pantangan bagaimana untuk memasangkan implan hanya ada beberapa penyakit yang kita harus hati-hati terutama yang berhubungan dengan penyembuhan dan regenerasi seperti gula darah gula darah itu bukan berarti kalau pasien dengan diabetes tidak bisa pemasangan implan bisa tetapi dengan syarat gula darahnya stabil atau terkontrol jadi tidak benar-benar fluktuatif itu yang nantinya akan mengaruhi penyembuhan lalu yang kedua adalah rokok kalau misalnya pasien perokok berat atau perokok parah mungkin dikurangi dulu jumlah rokoknya karena itu juga bisa mengaruhi dari kelanjutan keberlangsungan lama implannya di dalam mulut tersebut seperti itu sudah jelas pak terima kasih banyak baik wah sangat menarik sekali ya untuk tema yang kita bahas bersama dengan dokter Aris mengenai implan gigi untuk bapak ibu semua barangkali mungkin ada terkait permasalahan gigi atau ingin berkonsultasi mengenai giginya boleh mengunjungi ibu kami di Oratio Group nanti disana akan ada dokter yang standby untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan konsultasi seperti itu baik nah mungkin ini ada pertanyaannya dok dari saya ini yang banyak ditanyain juga mungkin ya sakit gak sih dok kalau misalkan pemasangan implan itu karena tadi kita bisa lihat di powerpoint bahwa memasang implan gigi itu harus memasukkan besi baut dan lain-lain itu kira-kira untuk prosedur pemasangannya itu menyakitkan gak sih dok sakit gak kita gak boleh bikin pasien sakit saat pemasangan implan ataupun pembedan-pembedan gigi itu gak boleh kenapa karena ya gak mungkin saat kita tindakan kita bilang ke pasien tahan ya bu tahan ya bu jangan gak jangan justru itu bikin pasien gak nyaman kita gak boleh bikin pasien sakit tetapi kadang ada sakit atau nyeri itu kan hubungannya sama persepsi kadang ada beberapa orang yang diteken aja terasa sakit atau aduh sakit apalagi di dalam rongga mulut dimana kita tahu rongga mulut itu kan bagian yang intim buat beberapa orang ya rasa ada yang masuk aja pasti terasa sakit itu yang harus kita tegaskan atau harus kita kasih pengertian ke pasien dibedakan antara rasa seperti ada yang neken nusuk neken sama nusuk sakit kan beda gitu nusuk neken mungkin masih ada kenapa? karena pasien masih sadar kita masih bisa ngomong kita masih bisa ngobrol tetapi kalau sampai nusuk sakit dan ngilu itu yang kita hilangkan seperti itu baik berarti gak menyakitkan ya dok gak boleh itu justru apa namanya best option ya dok untuk orang-orang yang mungkin masih bingung ini ada pertanyaan nih dok dari saya lanjutan dari jawaban dokter Aris kadang mungkin bapak-bapak dan ibu semua disini suka bingung nih terutama untuk teman-teman yang mempunyai kondisi gigi yang sudah habis misalkan suka bingung dok kadang ada beberapa pertanyaan kira-kira mending pasang gigi palsu atau implan gigi nah mungkin yang lebih baiknya yang mana dok menurut dokter implan gigi dong implan gigi kenapa pertama gigi palsu yang lepas pasang itu dari secara logika aja ikatannya pasti hanya berdasarkan dengan gigi sisa yang ada kalau saat itu pasien gak ada gigi sama sekali pasti ikatannya hanya ke gusi aja dimana itu pasti akan goyang dan gak stabil sesetabil-stabilnya gigi palsu yang lepas pasang dia berikatan ke gusi gusi itu kan empuk pasti tetap ada goyangan sedangkan kalau implan itu dia langsung masuk ke dalam tulang langsung mengikat ke tulang dimana saat dipakai makan pasti dia akan stabil seperti gigi asli seperti itu baik sudah terjawab dok semua ya terima kasih banyak jadi gitu teman-teman untuk materi kita hari ini bahwa pertama pemasangan dental implant itu tidak menyakitkan justru lebih aman dan bedanya dengan gigi palsu justru jauh lebih aman dengan implant giginya dok lebih jauh nah boleh mungkin buat bapak-bapak teman-teman ibu-ibu yang masih ada pertanyaan seputar implan atau mungkin ingin melakukan pemeriksaan gigi secara keseluruhan atau konsultasi dengan langsung dengan dokter giginya boleh mengunjungi ibu kami di Oratio Group disana nanti akan dibantu dijawab oleh dokter yang ahli di bidangnya seperti itu ya buat teman-teman sedang itu informasi saja bahwa saat ini karena di event Bandung Medical Fair ini Oratio Group sedang mengadakan beberapa promosi ada beberapa promo termasuk implant gigi jadi nanti boleh buat bapak-bapak ibu-ibu semua bisa mengunjungi boot kami di Oratio Group karena disana ada promo untuk implant gigi seperti itu terima kasih kami undang dokter Aris dokter gigi Aris Munandar mohon berkenan untuk hadir di atas panggung dan atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan ini adalah tandak sertifikat untuk ya gak apa-apa oke ya terima kasih untuk dokter gigi Aris Munandar ya terima kasih Terima kasih.